Bos, bau di dalamnya enak sekali. Gurita kecil itu agak bersemangat. Ayo pergi. Ningki dengan lembut mengangkat Uyang Kifeng dan bergegas ke kolam diok bersamanya. Sebelum Uyang Kifeng sempat bereaksi, dia merasakan angin kencang bertiup ke wajahnya. Saat melihat pemandangan di sekitarnya, dia langsung menghirup udara dingin. Sebenarnya ada banyak rumput dan ramuan abadi yang ditanam di sini. Uyang Kifeng tidak dapat mengenali sebagian besar darinya, tetapi tumbuhan dan buah roh ini memiliki aura nether yang sangat kaya. Buah Reinkarnasi Buah Reinkarnasi Uyang Kifeng menunjuk kosong ke pohon setinggi 300 kaki di kejauhan. Ada 7-8 buah berserakan tergantung di atasnya. Buah-buahan ini terlihat sangat aneh. Warnanya setengah hitam dan setengah putih, menyerupai Taiji Yin dan Yang. Buah Reinkarnasi Mata Ningki berkedip sedikit saat tubuhnya melesat seperti embusan angin. Kemana pun dia lewat, semua tumbuhan abadi dan buah roh akan lenyap. Itu adalah pencabutan total, yang tersisa hanyalah sebuah kawah. Dalam waktu kurang dari 3 detik, 90% item di Jade Pool hilang. Bahkan 8 buah Reinkarnasi telah dipetik oleh Ningki dan disimpan di tas interspatialnya. Setelah 8 buah dipetik, seluruh pohon Reinkarnasi langsung layu. Pada saat yang sama, para penggarap di luar menyadari bahwa formasi susunan kolam giok telah hilang. Pada saat Luzong, Guihai, dan rekan-rekannya menyerbu masuk, yang mereka lihat hanyalah kekacauan. Ini. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang saat melihat Ningki dengan mata terbelalak. Namun, Luzong, Guihai, dan rekan-rekannya bereaksi dengan cepat. Ketika mereka melihat sekitar 10% buah roh di kolam giok belum dipetik, mereka segera menggunakan kecepatan tercepatnya untuk terbang menuju buah dengan aura neter paling tebal. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa di Jade Pool. Ningki mengabaikan mereka. Dia secara khusus meninggalkan 10% buah roh. Saat Luzong, Guihai, dan teman-temannya sedang memetik buahnya, Ningki dengan hati-hati mengukur lingkungan kolam giok. Danau Jasper sangat besar, seperti taman halaman belakang. Ada sebuah kolam kecil di tengahnya, dan ada pavilion batu di atasnya. Meski tempat ini sepertinya sudah bertahun-tahun terbengkalai, namun pendopo batunya masih sangat bersih, seolah tak bernoda. Kolam tersebut tertutup kabut sehingga menyulitkan orang untuk melihat dengan jelas. Ada yang aneh dengan pavilion batu ini. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia berjalan menuju pavilion batu. Namun, saat dia berjalan ke pintu masuk koridor yang menuju ke pavilion batu, Ningki tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari pavilion batu. Aura ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi Yi Yang Asura di surga pertama dunia bawah. Di sisi lain, buah roh di kolam giyok telah dijarah hingga bersih. Para kultifator yang langkahnya terlalu lambat hanya bisa menghentakkan kaki mereka dengan penyesalan. Mereka memandang Luzong, Gui Hai, dan teman-temannya dengan rasa iri dan cemburu. Namun, Luzong, Gui Hai, dan rekan-rekannya memandang Ningki dengan mata berkedip-kedip. 90 persen buah roh di sini telah jatuh ke tangannya. Master Balai Istana Dewa Laut mengirimkan pesan. Sayang sekali aku tidak bisa mengalahkannya, kalau tidak. Sekte dari Sekte Roh Kegelapan menghela nafas. Jika itu orang lain, mereka akan dilahap habis-habisan hingga tulang mereka pun tidak tersisa. Namun, jika itu adalah Ningki, mereka tidak akan berani bergerak meskipun mereka 10 kali lebih berani. Bagaimanapun, hasil panen mereka lumayan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Ningki, itu jauh lebih baik daripada para penggarap di belakang mereka. Para pembudidaya di belakang mereka tidak bisa masuk sama sekali. Mereka dibantai oleh para Minotaur. Setelah buah roh dipetik hingga bersih, tubuh tanpa kepala di luar tampak sangat marah. Hanya dalam beberapa gerakan, Meng Situo dan Ming diterpaksa melarikan diri. Bahkan puluhan ribu petani yang mereka bawa telah meninggal setidaknya 3.000 orang. Pada saat ini, Meng Situo juga menyadari bahwa formasi susunan Jade Pool telah rusak. Dia segera mengirimkan pesan kepada bawahannya, lalu memimpin yang masih hidup ke dalam Jade Pool. Ketika Mingdi menyadari hal ini, dia memukul tubuh tanpa kepala itu dengan pukulan backhand, menggunakan kekuatan balasan untuk mendorong dirinya menuju kolam giok. Segera, Mingdi dan Meng Situo memimpin orang-orang mereka ke kolam giok. Tubuh tanpa kepala itu mengejar mereka dengan marah. Dengan sekali hentakan, ia bisa menginjak-injak ratusan penggarap dunia bawah hingga mati. Sepertinya mereka tidak bisa masuk. Setelah beberapa penggarap dunia bawah bersembunyi di kolam giok, mereka menemukan situasi khusus ini. Baik itu Minotaur atau Tubuh Tanpa Kepala, mereka semua secara tidak sadar menghindari kolam giok, seolah-olah mereka tidak berani merusak kolam giok sama sekali. Ketika para pembudidaya mengetahui hal ini, mereka segera memperingatkan para pembudidaya di luar kolam giok. Ketika para penggarap di luar kolam giok mendengar ini, mereka semua menggunakan mistik terkuat mereka. Mereka tidak perlu lebih cepat dari Minotaur atau Tubuh Tanpa Kepala. Selama mereka bisa berlari lebih cepat dari orang-orang di sekitar mereka, mereka akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, banyak pembudidaya bergegas ke kolam giok. Para kultifator yang tersisa yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu hanya bisa melihat ke arah kolam giok dengan putus asa saat mereka dibunuh oleh para Minotaur dan Tubuh Tanpa Kepala. Segera, tidak ada satupun pembudidaya di luar kolam giok yang masih hidup. 3.000 Minotaur dan Tubuh Tanpa Kepala datang ke pintu masuk kolam giok dan menatap dingin ke arah kerumunan. Setelah beberapa saat, Tubuh Tanpa Kepala itu mengeluarkan raungan liar lagi, seolah tidak mau menyerah, tetapi tidak berani melangkah ke kolam giok. Dia benar-benar tidak bisa masuk, haha. Meng Situo tertawa gila-gilaan. Bagi Tubuh Tanpa Kepala, tawa ini terdengar seperti sebuah provokasi. Namun, dia hanya bisa berdiri di sana dengan marah dan tidak bisa masuk ke kolam giok. Bagi orang banyak, sepertinya dia memuja sesuatu di jade pool. Ekspresi Mingdi sedikit berubah. Dia berbalik untuk melihat jade pool, dan wajahnya langsung berubah pucat. Meng Situo, jangan merayakannya terlalu dini. Lihat ke dalam. Ming diberkata dengan dingin. Meng Situo tertegun sejenak. Saat dia menoleh untuk melihat, matanya langsung dipenuhi amarah. Kolam giok berantakan. Tanah di tanah terbalik, seolah-olah telah dijarah oleh bandit. Dari kineterward yang tersisa di dalam lubang, terlihat jelas bahwa banyak tumbuhan spiritual dan buah spiritual telah ditanam di sini. Tubuh Meng Situo gemetar memikirkan sesuatu miliknya diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Itu bukan gemetar ketakutan, tapi gemetar karena marah. Sangat bagus. Kami mempertaruhkan nyawa kami, tetapi Anda berhasil menggali semuanya terlebih dahulu. Sangat bagus. Tatapan Meng Situo menyapu Lu Zong, Gui Hai, dan yang lainnya. Bahkan jika dia menggunakan pantatnya untuk berpikir, dia tahu bahwa itu pasti dilakukan oleh mereka. Semua orang berada di alam netterward, sementara hanya orang-orang ini yang berada di alam netterpasej. Jamu spiritual dan buah spiritual pasti jatuh ke tangan mereka. Lu Zong, Gui Hai, dan yang lainnya saling pandang dengan ekspresi polos. Hal semacam ini adalah yang pertama datang, yang pertama dilayani. Mereka pasti tidak akan memuntahkan ramuan spiritual dan buah spiritual yang telah mereka peroleh. Master Sekte Meng Situo, saya pikir ramuan spiritual dan buah spiritual di sini pasti diambil oleh orang itu. Pemimpin lembah-lembah hantu melolong memandang Lu Zong, Gui Hai, dan yang lainnya dengan iri sebelum menunjuk ke arah Ningki. 2.132 Kaulah yang memasuki tempat ini tanpa izin, dan sekarang kaulah yang menjarah tempat ini. Bocah, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Meng Situo menatap Ningki dengan penuh kebencian, niat membunuh di matanya begitu kental hingga hampir terlihat. Pada saat ini, tetua Sekte Hati Tyran di belakangnya juga tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Yang paling penting, mereka berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat yang cukup dari perjalanan ke Istana Ilahi Sungai Stiks ini, namun bukan hanya mereka gagal memperoleh manfaat apapun, banyak murid dan cucu mereka telah meninggal. Sekarang setelah mereka melihat kehancuran Istana Ilahi Sungai Stiks dan semua harta karun di sini telah diambil, tentu saja hati mereka tidak enak. Beberapa dari mereka melangkah maju dan mengajukan diri, Sekte Guru, mari kita orang-orang tua menekan bocah ini. Baiklah, bawa dia kemari. Aku ingin melihat seperti apa latar belakang bocah ini. Apakah dia benar-benar berani menyentuh barang siapapun? Meng Situo tertawa sinis. Para tetua dari Sekte Hati Tiran segera menembak ke arah Ningki. Mereka semua adalah ahli Netter Passage, dan salah satu dari mereka sudah cukup untuk menekan Ningki. Lin Feng memiliki sedikit antisipasi di matanya. Dia ingin melihat apakah kekuatan Ningki benar-benar sekuat yang dia tunjukkan kepada dunia luar. Yang Asura dan Master Lembah Ghost Hauling Fali juga menyipitkan mata dan menatap Ningki, tidak melepaskan detail terkecil sekalipun. Ningki memegang Medali Dewa Abadi di tangannya. Ketika tetua dari Sekte Hati Tiran menyerang, Untayanki spiritual abadi memasuki medali dan langsung diaktifkan. Ledakan. Tubuh Ningki segera mengeluarkan aura yang menakutkan. 99 persen dari jutaan penggarap Netterworth yang hadir berlutut di tanah karena aura ini. Tubuh tanpa kepala dan 3000 Minotaur di luar dan Ogiok juga berlutut ketika mereka merasakan aura ini, sama seperti para pembudidaya Netterworth yang langsung tertekan oleh aura ini. Namun, tubuh tanpa kepala dan para Minotaur berlutut atas kemauannya sendiri. Ini. Meng Situo dan Ming disedikit terkejut. Mereka dengan keras menolak aura ini sambil melihat Ningki dengan kaget. Aura ini jauh, jauh lebih kuat dari keberadaan alam Void Netter milik Shaolan. Mereka tidak berani mempercayainya. Aura orang ini sangat lemah beberapa saat yang lalu. Bagaimana hal itu menjadi begitu menakutkan? Mungkinkah orang ini juga merupakan eksistensi alam Void Netter? Utusan dari dunia tinggi. Keduanya memikirkan hal ini pada waktu yang hampir bersamaan. Kemudian, mata Meng Situo Fan secara bertahap menunjukkan sedikit ketakutan. Beberapa tetua sekte hati tiran yang telah tiba di depan Ningki dan baru saja akan mengambil tindakan untuk menekannya tiba-tiba merasakan aura menakutkan datang dari token Dewa Abadi, dan mereka jatuh dari langit. Dengan suara keras, mereka berlutut di tanah. Aura ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah Meng Situo membuatnya marah? Lu Zhong, Gui Hai, dan yang lainnya menatap Ningki dengan tercengang. Meskipun aura Ningki sangat menakutkan di dunia luar, namun belum mencapai titik di mana mereka tidak dapat menahannya. Sekarang mereka berada puluhan meter dari Ningki, tetapi karena auranya, mereka tidak punya pilihan selain mundur beberapa ratus meter. Kalau tidak, mereka mungkin akan berlutut di depan Ningki seperti mendiang ahli Netter Passage itu. Ini sudah berakhir. Hati guru Gos Hou Ling Fali putus asa. Ini adalah pertama kalinya Yi Yang Asura merasakan aura menakutkan Ningki. Jejak keterkejutan muncul di matanya, dan tanpa sadar dia menatap Lin Feng. Siapa sangka Lin Feng, yang berdiri di sampingnya, sudah lama berlutut di tanah, dahinya berkeringat dingin. Bahkan ahli Netter Passage awal seperti Lin Feng terpaksa berlutut. Yi Yang Asura tidak lagi meragukan apa yang dikatakan Lin Feng padanya. Pandangannya terhadap Ningki telah berubah total. Shok, tidak percaya, takjub, ketakutan yang berkepanjangan, dan lega. Apa yang sedang terjadi? Sebagai orang yang dimaksud, Ningki juga sedikit bingung. Tapi dia tidak mengungkapkan apapun di permukaan. Dia dengan acu-ta'acu memandang Meng Si Tuofan dan yang lainnya, seperti dewa yang memandang rendah semut. Tatapannya tidak mengandung emosi sedikitpun. Tatapan itu, dikombinasikan dengan aura Ningki, menyebabkan punggung Meng Si Tuofan dipenuhi keringat dingin. Reaksi dewa abadi token agak melenceng. Ia terus-menerus melahapki spiritual abadi Ningki. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari pavilion batu. Begitu sosok ini muncul, langsung menarik perhatian semua orang. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih. Dia memiliki sosok anggun dan wajah cantik. Ada permata ungu prismatik di antara alisnya. Auranya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Itu hampir setara dengan aura Ningki saat ini. Siapa dia? Mungkinkah dia penguasa tempat ini? Lihat, minotaur dan tubuh tanpa kepala itu semuanya berlutut di tanah. Hai. Semua orang menghirup udara dingin dan menatap wanita itu dengan ketakutan di mata mereka, termasuk Mengsi, Tuofan, dan Mingdi. Saat ini, mereka sangat ketakutan. Mereka telah mendengar dari zaolan bahwa istana ilahi sungai Styx ini mungkin berasal dari surga ketiga atas. Jika wanita ini adalah penguasa tempat ini, seberapa mengerikankah kekuatannya? Dia mungkin beberapa alam lebih kuat dari alam Voidneter. Itu adalah dunia yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Wanita itu perlahan berjalan mendekati Ningki. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Saat wanita itu mengatakan itu, hati semua orang hancur. Namun, ada satu orang yang sangat senang. Itu adalah Hu Yang Kifeng. Matanya dipenuhi semangat saat dia menatap Ningki. Dia benar-benar mengetahui keberadaan ini. Sepertinya tebakan kita benar. Beik Suan Senior ini benar-benar berasal dari alam atas. Mungkinkah dia seorang kultifator dari surga ketujuh atau kedelapan? Mungkin surga kesembilan? Hai! Kali ini giliran Meng Si Tuofan dan Mingdi yang terkesiap. Meng Si Tuofan gemetar ketakutan ketika dia mengingat betapa kasarnya dia terhadap Ningki. Dia tidak tahu dari mana wanita ini berasal, tetapi auranya cukup untuk membuktikan bahwa kultifasinya jauh lebih kuat daripada keberadaan Voidneter seperti Shaolan. Kemungkinan besar dia adalah penguasa istana ini. Sekarang Ningki mengenalnya, itu sudah cukup untuk membuktikan identitas Ningki. Kita, sudah lama tidak bertemu. Ningki sedikit mengernyit. Kita kalah dalam pertarungan melawannya. Kita kalah total. Monyet itu mati untuk menyelamatkan Tata Gata. Litua ditekan di alam Abadilangya. Saya mendengar bahwa pria bermata tiga dikirim ke alam reinkarnasi tanpa batas. Dia mungkin tidak ingat apapun sekarang. Surga agung tampaknya telah melarikan diri, tetapi antek-anteknya tidak membiarkannya pergi. Wanita itu berbicara dengan tenang. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan menyentuh gurita kecil yang bersembunyi di balik leher Ningki. Hanya separuh kepalanya yang terlihat. Gurita kecil itu pada awalnya sangat melawan, tetapi ia langsung terpana ketika disentuhnya. Saat itu mengalami masa-masa sulit. Terjadi pertempuran sengit. Wanita itu tersenyum tipis. Ketika para penggarap dunia bawah di sekitarnya melihat senyumnya, mereka merasakan hati mereka meleleh. Pandangan mereka berangsur-angsur menjadi kusam. Ini, air mata. 2.133. Jangan sedih. Wanita itu dengan lembut menyeka air mata Ningki dan berbisik. Aku mendengarkanmu dan tetap di sini, tapi... Dia tersenyum. Senyumannya sedikit suram. Ia masih menemukanku. Siapa kamu? Ningki tidak mengerti mengapa emosinya dikendalikan oleh pihak lain. Dia tidak mengerti apapun yang dia katakan, tapi kesedihan di hatinya tidak bisa dipalsukan. Siapa aku tidak penting. Yang penting kamu kembali. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan kalah dalam hidup ini. Wanita itu berjinjit dan dengan lembut mencium bibir Ningki. Kemudian, dia perlahan mundur hingga jaraknya 10 kaki. Ningki dapat dengan jelas melihat wajahnya sudah berlinang air mata. Namun, dia masih memiliki senyuman dunia lain di wajahnya. Sosoknya berangsur-angsur menjadi transparan dan menghilang. Jangan pergi. Ningki tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan, mencoba meraih wanita itu. Tapi yang dia ambil hanyalah udara. Wanita itu sudah menghilang tanpa jejak. Token Dewa Abadi secara bertahap meredup dan secara otomatis kembali ke tas spasial Ningki. Saat itulah para penggarap dunia bawah di sekitarnya sadar. Mereka memandang Ningki dengan kaget dan takut, serta sedikit kebingungan. Mereka sepertinya tidak dapat mengingat apa yang dikatakan wanita itu kepada seniornya ini. Hal yang sama berlaku untuk Mingdi, Mengsi Tuoh, dan Tuoh Fan. Ilusi. Itu hanya ilusi. Master Ghost Hall Fali tiba-tiba berteriak dengan sedikit kegilaan di matanya. Dia menjadi gila. Dia benar-benar ketakutan, Sungguh. Lu Zong, Gui Hai, dan yang lainnya memandang guru lembah Hall Hantu dengan ekspresi aneh, sedikit rasa kasihan di kedalaman mata mereka. Terlihat jelas dari ekspresi sang guru lembah bahwa dia telah kehilangan akal dan akal sehatnya. Tangkap dia. Ningki dengan tajam menatap ke arah Master Lembah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia merasa sangat kesal saat ini dan sangat perlu melampiaskan rasa frustrasinya. Mengsi Tuoh sedikit terkejut, tapi dia segera bereaksi dan menekan Master Lembah. Mingdi bergegas maju untuk mematahkan anggota tubuh Master Lembah dan menyegel energi nether di tubuhnya. Senior, orang ini telah ditekan. Mengsi Tuoh menjawab dengan hormat. Ningki mengabaikannya. Dia berjalan ke arah pemimpin lembah dan meninju kepalanya. Dengan ketujuh gerbang tersembunyi dalam yang terbuka, tubuh fisik Ningki adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ahli nether pasit puncak, apalagi Master Lembah yang basis budidayanya telah disegel. Pukulan Ningki menyebabkan separuh kepalanya ambruk. Bang! 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 Pukulan demi pukulan. Ningki sendiri lupa berapa banyak pukulan yang dia lemparkan. Para penggarap dunia bawah di sekitarnya menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Sedikit rasa takut perlahan muncul di mata mereka. Dengan budidayan Ningki, dia seharusnya bisa dengan mudah membunuh penguasa lembah-lembah hantu melolong. Namun, sepertinya dia berencana membunuhnya dengan tinjunya. Hal ini membuat mereka semakin takut pada Ningki. Luzong, Guihai, dan yang lainnya diam-diam bersuka cita karena mereka tidak menyinggung Ningki, sementara Yi Yangsura dan Lin Feng jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Tidak, jangan bunuh aku. Pikiran Sang Master Lembah sepertinya telah kembali. Menyadari keadaannya saat ini, dia ketakutan dan dengan putus asa memohon belas kasihan pada Ningki. Ningki tanpa ekspresi saat dia memukulnya lagi dan lagi. Lambat laun, aura Sang Master Lembah semakin melemah. Tidak lama kemudian tubuhnya berubah menjadi asap hitam yang menghilang dari dunia. Saat itulah Ningki berhenti dan perlahan berdiri. Senior. Meng Situo berseru dengan nada menyelidik. Jangan ganggu aku. Ningki dengan dingin menatap Meng Situo. Meng Situo melompat ketakutan dan menganggup dengan bodoh. Para tetua dan murid Sekte Tyron Har tidak merasa senang dengan hal ini. Namun, aura yang baru saja dilepaskan Ningki dan wanita yang tiba-tiba muncul lalu menghilang telah membuat mereka takut. Selain itu, mereka sangat yakin bahwa Ningki adalah seorang kultifator dari dunia atas. Sekalipun mereka tidak puas, mereka tidak berani menunjukkannya. Kalau tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Tuan Lembah. Melihat Meng Situo menderita kerugian, Ming diburu-buru menelan kata-katanya dan melihat Ningki berbalik dan pergi. Ketika Wuyang Kifeng melihat Ningki berjalan melewatinya, dia bereaksi dan segera mengikutinya. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka hanya berani berdiri di tempat dan menatap Ningki, tidak berani melakukan hal lain. Di belakang Danau Giok ada jalan keluar yang menuju ke tangga tak berujung. Ketika sosok Ningki menghilang dari pandangan semua orang, mereka semua menghela nafas lega dan menatap Meng Situo dan Mingdi. Haruskah kita keluar atau melanjutkan? Meng Situo terdiam beberapa saat sebelum dia bertanya perlahan. Dia benar-benar takut dia akan mati di sini jika mereka terus melakukannya. Jika kita keluar seperti ini, aku khawatir Saolan tidak akan membiarkan kita pergi. Mingdi berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu ayo lanjutkan, kita akan kembali setelah kita menemukan apa yang dia inginkan. Namun, jika senior itu juga mencari benda-benda ini, kita. Kalau begitu biarkan Saolan memintanya dari senior itu. Mingdi berkata dengan tenang. Meng Situo menganggup pelan saat mendengar ini. Kemudian, keduanya melanjutkan maju bersama bawahannya. Para penggarap lainnya saling memandang ketika mereka melihat ini. Beberapa dari mereka sudah berpikir untuk mundur, tetapi ketika mereka melihat 3000 Minotaur dan tubuh tanpa kepala berlutut di tanah di luar Danau Giok, mereka hanya bisa menguatkan diri dan terus maju. Jika mereka mundur, siapa yang tahu jika mereka akan dicabik-cabik oleh para Minotaur. Tuan, jangan pergi, oke. Lin Feng berdiri dari tanah dan memandang Yi Yang Asura. Yi Yang Asura terdiam beberapa saat sebelum dia mengangguk. Jangan pergi, mari kita tunggu di sini. Lin Feng menghela nafas lega saat mendengar ini. Ia memang tak punya keberanian untuk terus maju. Tempat ini terlalu menakutkan untuk mereka bayangkan. Jangan kalah lagi dalam hidup ini. Siapa dia? Monyet itu mati untuk menyelamatkan Tata Gata. Ningki terus merenung dalam pikirannya. Mungkin wanita ini hanyalah perasaan ilahi yang ditinggalkan oleh suatu keberadaan untuk membingungkan orang-orang yang memasuki tempat ini, atau mungkin dia salah mengira dia sebagai orang lain. Namun, jejak kesedihan di hatinya tidak bisa dihilangkan bagaimanapun caranya. Apalagi saat wanita itu menghilang, Ningki merasakan sakit yang tiada taraf di hatinya. Rasa sakit ini datang dari lubuk jiwanya. Kamu juga merasa sedih. Ningki tiba-tiba melihat gurita kecil di bahunya. Air mata sebesar kacang kedelai mengalir dari mata gurita kecil itu sambil mengangguk terus-menerus. Namun, dari perasaan ilahi yang ditransmisikan ke Ningki, dia bisa merasakan bahwa selain kesedihan, dia juga sangat bingung seperti dia. Satu bulan kemudian. 2.134 Yama, mungkinkah bagian yang hilang itu adalah istana? Istana Yama. Mata Ningki bergerak sedikit, menunjukkan sedikit kontemplasi. Ola di depannya gelap gulita. Berdiri di luar dan melihat ke dalam, dia bahkan tidak bisa melihat 10 kaki di depannya dengan jelas. Tak lama kemudian, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ningki bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui siapa orang itu. Yama. Ketika Meng Situo dan Ming dimelihat dua kata ini, hati mereka bergetar saat mereka saling memandang dengan tidak percaya. Apakah kamu mengenali tempat ini? Ningki perlahan berbalik dan bertanya dengan tenang. Kali ini, Ming diselangkah lebih maju dan menangkupkan tangannya. Senior, aku pernah melihat kata, Yama, dalam teks kuno. Beritahu aku tentang itu. Ningki tersenyum. Ya. Mingdi menganggup dan menatap Meng Situo Fan. Kemudian, dia dengan hati-hati menceritakan semua yang dia ketahui tentang Yama, kata demi kata. Dalam teks kuno itu, tercatat bahwa ada kekuatan yang sangat kuat di surga ke-9 yang dapat menegakkan hukum atas nama Dao Surgawi. Triliunan makhluk dunia bawah lahir darinya. Pada saat itu, 50 persen jiwa dikirim oleh para penggarap dunia bawah untuk mengambilnya. Senior, kamu pasti pernah melihat patung itu, kan? Divine General Sol Rapper juga merupakan anggota dari kekuatan ini. Kata-kata Mingdi menyebabkan Lu Zhong dan Gui Hai terkesiap tak percaya. Menegakkan hukum atas nama Dao Surgawi. Mereka bisa mengirim penggarap dunia bawah untuk mengambil jiwa. Sebenarnya ada kekuatan seperti itu di dunia bawah. Sejak mereka lahir, akal sehat yang mereka terima adalah bahwa para penggarap dunia bawah harus berada di bawah kendali Dao Surgawi untuk mencari jiwa di berbagai tempat. Hal ini tidak dapat diubah. Jika mereka ingin melawan, mereka harus membunuh Dao Surgawi. Tetapi hal seperti itu tidak mungkin. Sekarang Mingdi berkata bahwa ada kekuatan yang dapat menegakkan hukum atas nama Dao Surgawi. Budidaya pemimpin kekuatan ini pasti menghancurkan bumi. Kekuatan ini disebut Istana Yama. Mingdi berkata dengan suara rendah. Itu saja. Alis Ningki sedikit berkerut. Informasi Kaisar Hades sangat terbatas. Tetapi Ningki memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Tempat ini mungkin ada hubungannya dengan legenda di bumi, namun masih terdapat beberapa perbedaan. Senior, hanya ada sedikit catatan dalam teks kuno. Mingdi berbisik. Bagaimana denganmu? Ningki memandang Meng Situo Fan. Meng Situo tertawa datar. Pengetahuanku kurang lebih sama dengan pengetahuannya. Ningki mengangguk ringan dan berbalik untuk melihat aula besar di depannya. Setelah hening beberapa saat, Ningki mengangkat kakinya dan berjalan ke aula besar. Senior. Saat Wu Yang Kifeng melihat ini, dia sedikit terkejut. Dia tanpa sadar melihat ke aula yang menyeramkan, lalu mengertakan gigi dan mengikutinya. Apakah kita akan masuk atau tidak? Jika ini benar-benar tempat yang legendaris, maka itu terlalu berbahaya. Meng Situo menoleh ke Mingdi. Mingdi juga sangat ragu-ragu, tidak berani bergerak. Bahkan mereka berdua pun ragu-ragu, apalagi para pembudidaya lainnya. Setelah mendengar penjelasan Mingdi tentang Istana Yama, rasa hormat mereka terhadap tempat ini meningkat. Bahkan kultifator termuda yang hadir telah hidup selama puluhan ribu tahun, namun mereka belum pernah mendengar tentang Istana Yama. Mereka tidak percaya bahwa tempat ini dapat menggantikan Dao Surgawi untuk menegakkan hukum. Jika apa yang dikatakan Mingdi benar dan ini memang Istana Yama, maka di dalamnya pasti sangat berbahaya. Satu gerakan salah maka jiwanya akan hancur. Tuan Mingdi, Tuan Sekte Mengsi, karena saya sudah di sini, saya ingin masuk dan melihatnya. Bagaimana menurut Anda? Luzong dan Guihai tiba-tiba menangkupkan tangan mereka. Desir, desir, desir. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka, beberapa dipenuhi dengan kekaguman, beberapa keheranan. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan seseorang untuk masuk meski mengetahui betapa berbahayanya tempat ini. Kamu ingin masuk? Mengsi Tuo sedikit mengernyit, lalu bertukar pandang dengan Mingdi. Keduanya segera mengambil keputusan. Tapi kalian semua harus menunggu di sini. Jika terlalu banyak orang yang masuk, kita mungkin akan memicu semacam formasi. Itu tidak bagus. Mengsi Tuo memandang para pembudidaya di sekitarnya dengan acuh tak acuh. Para kultifator yang tersapu oleh tatapannya menundukkan kepala mereka satu demi satu. Melihat Mingdi, Mengsi Tuo, dan Luzong serta Guihai memasuki istana, Master Balai Dewi Laut, Master Sekter Roh Kegelapan, dan Ahline Terpasej lainnya merasakan gatal di hati mereka. Di satu sisi, mereka takut akan bahaya istana, namun di sisi lain, mereka enggan menyerah. Pada akhirnya, mereka mengatupkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Jika mereka dapat memperoleh manfaat sekecil apapun dari tempat ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan manfaat seumur hidup. Terkadang petani sama dengan pedagang. Selama keuntungannya cukup besar untuk memicu keserakahan di hati masyarakat, mereka akan memilih untuk bertaruh. Terkadang, basis kultivasi dan status keberadaan tertinggi dimenangkan dengan mengambil risiko berulang kali. Ketika Ningki memasuki istana, dia tiba-tiba merasakan keakraban yang tak terlukiskan. Meski gelap gulita, Ningki tanpa sadar berjalan ke deretan patung dewa. Semua patung dewa ini memiliki ekspresi yang menyeramkan. Ada yang bergambar ular hitam melingkari tubuhnya, ada yang berkepala lembu dan berwajah kuda, ada yang memegang kuas hakim, dan ada pula yang memegang tongkat duka. Hakim, berkepala lembu dan berwajah kuda, ketidakkekalan hitam dan putih. Ningki mengenali patung dewa ini. Dia tidak yakin apakah tebakannya benar, tapi patung dewa ini 80 hingga 90 persen identik dengan legenda dalam ingatannya. Namun, ada beberapa patung dewa lainnya yang tidak dia kenali. Ketika tatapan Ningki tertuju pada patung dewa dengan ular hitam melingkari tubuhnya, dia terkejut. Dia tidak mengenali patung dewa itu, tetapi dia merasa ular hitam itu sangat familiar. Ia tampak sangat mirip dengan pangeran ketiga. Ini adalah, ular dunia bawah. Seperti yang diharapkan, Ming San berasal dari dunia bawah. Agar dia muncul di sini, leluhurnya pasti tidak sederhana. Ningki melepaskan pangeran Ming ketiga dari bidang penciptaan dengan sedikit berpikir. Di mana ini? Pangeran ketiga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat yang begitu gelap. Dulu laut tinta dianggap gelap ya, tapi dia berada di kedalaman laut tinta, dan penglihatannya bisa mencapai puluhan ribu mil. Di sini, dia hanya bisa melihat Ningki dan patung di depannya. Di tempat lain gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Lihat, Ningki berkata dengan tenang. Pangeran ketiga terkejut. Dia mengikuti pandangan Ningki dan berdiri terpaku di tanah seolah-olah dia ketakutan. Ini? Ini? Apakah itu nenek moyangmu? Ningki berkata dengan tenang. Seharusnya, di mana tempat ini? Siapakah patung dewa ini? Bagaimana nenek moyang saya bisa diperintah oleh siapapun? Pangeran ketiga tidak mau mempercayainya. Menurutmu apa hubungan kita? Sudut bibir Ningki melengkung. Pangeran ketiga terkejut. Dia tampak sedikit sedih. Tidak perlu melakukan hal itu. Patung dewa ini pasti merupakan makhluk yang menggemparkan dunia di masa lalu. Kamu seharusnya merasa terhormat karena leluhurmu adalah tunggangannya. Ningki berkata sambil tersenyum. Pangeran ketiga semakin bingung. Di mana tempat ini? 2.135 Dari sudut pandang Uyang Kifeng, jika tempat ini benar-benar olayama legendaris yang menegakkan hukum atas nama Dao Surgawi, maka patung yang ditempatkan di sini pastilah sebuah keberadaan kuno. Dan tunggangan dari keberadaan seperti itu tidak mungkin lemah, mungkin setara dengan naga hitam yang berenang ke surga kedua dunia bawah. Percakapan antara Ningki dan Pangeran Ming ketiga telah sangat mengguncangnya, menyebabkan dia memandang Pangeran Ming ketiga dari sudut pandang yang berbeda. Uyang Kifeng sudah kaget dengan kemunculan tiba-tiba orang ini. Namun, latar belakang orang ini sangat menakutkan. Uyang Kifeng tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah Pangeran ketiga. Ningki menjelaskan secara singkat sejarah tempat ini. Semakin banyak Pangeran Ming ketiga mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut, namun wajahnya berseri-seri karena ekstasi. Saya tahu klan ular neter saya memiliki latar belakang yang luar biasa. Kata Pangeran Ming ketiga dengan penuh semangat. Tapi itu sudah ditolak. Ningki menuangkan air dingin ke Pangeran Ming ketiga. Mungkin bahkan guru leluhurmu telah meninggal. Tempat ini sudah terlalu lama tidak berpenghuni. Eh. Pangeran Ming ketiga sedikit terkejut, lalu dia berkata dengan ketidakpuasan, siapa yang belum mati di dunia ini. Saya percaya bahkan mereka yang memiliki kultivasi tertinggi pun tidak dapat lepas dari reinkarnasi. Kamu cukup berpengetahuan. Ningki sedikit terkejut. Tujuan dari para kultivator biasa adalah untuk hidup selamanya, namun Pangeran Ming ketiga tampaknya justru sebaliknya. Dari perkataannya, terlihat jelas bahwa dia memiliki pandangan yang lebih jelas tentang hidup dan mati dibandingkan kultivator biasa. Pangeran ketiga mengabaikan Ningki dan terus menatap patung dewa itu. Melihat ini, Ningki berbalik dan pergi ke tengah aula. Itu kosong, tapi dia tahu pasti ada patung yang lebih megah di sini, dan bisa jadi itu adalah penguasa aula ini. Apakah itu wanita itu, atau apakah itu orang lain? Ningki melihat ke dasar patung yang tidak lengkap dan berpikir sendiri. Dilihat dari alasnya, patung tersebut telah dicabut atau didorong secara paksa, sehingga alasnya sedikit tidak rata. Saat ini, langkah kaki datang dari belakang. Mingdi dan yang lainnya telah tiba. Mereka melihat sekeliling aula dan akhirnya berkumpul di depan sembilan patung utuh. Dia adalah Mengsi, Tuofan, dan Mingdi sedikit terkejut. Mereka memandang pangeran ketiga dengan sedikit rasa hormat dan ketakutan. Mereka yakin mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Selain itu, mereka mengikuti Ningki dengan cermat setelah dia memasuki aula. Kapan orang ini muncul? Atau mungkinkah, dia adalah anggota aula ini? Kerumunan langsung teringat pada wanita yang mereka lihat di Danau Giok. Mereka memandang pangeran ketiga dengan takjub dan tanpa sadar melangkah mundur, tidak berani mendekati pangeran ketiga. Pangeran ketiga Ming sepertinya tidak menyadarinya karena dia masih menatap patung itu. Tiba-tiba, aula itu menyala. Lentera dinyalakan di sekeliling aula, menerangnya aula gelap dengan kecerahan yang tiada taraf. Baru pada saat inilah kerumunan orang menyadari bahwa ini adalah aula besar yang terdiri dari patung-patung yang tak terhitung jumlahnya. Dinding di sekeliling aula besar diukir dengan patung-patung dengan berbagai ukuran. Entah itu di atas pilar atau di atas kepala orang banyak, sejauh mata memandang, patung dewa ada di mana-mana. Patung-patung ini memiliki ekspresi yang berbeda-beda, dan tidak ada satupun yang sama. Perkiraan kasar menunjukkan bahwa jumlahnya seharusnya lebih dari 10 ribu. Jejak ketakutan memenuhi hati setiap orang, karena mata patung-patung ini tampak hidup, seolah-olah sedang menatapnya. Mundur. Pemimpin istana Dewi Laut mundur selangkah demi selangkah. Tempat ini terlalu aneh, dan dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan lebih banyak peluang. Nyala api tiba-tiba terbang, dan sebelum penguasa istana Dewi Laut bisa menghindar, nyala api itu mendarat di tubuhnya. Seorang kultifator Grand Midneter Passage dibakar begitu saja. Master Sekteroh kegelapan dan yang lainnya merasa ngeri. Tempat ini terlalu berbahaya. Mereka telah membunuh eksistensi yang levelnya sama dengan mereka tanpa mengeluarkan suara. Sebelum mereka sempat bereaksi, api di sekitarnya beterbangan satu demi satu. Kecepatan mereka sangat lambat, tapi tak seorang pun, termasuk Mingdi dan penguasa istana Dewi Laut, berani mempertanyakan kekuatan mereka. Sepuluh, lima puluh, seratus, tiga ratus. Setiap kali nyala api di lampu minyak menyala, nyala api baru akan muncul. Segera, aula itu dipenuhi ribuan api, melayang di udara. Salah satu kultifator akhirnya tidak tahan lagi dengan rasa takut di hatinya. Dia tanpa sadar mundur selangkah, dan nyala api yang paling dekat dengannya langsung mendarat di atasnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melolong sebelum dia mengikuti jejak Master Aula dari Aula Dewi Laut. Mundur berarti mati. Semua orang kaget, dan keringat dingin muncul di punggung mereka. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Jika tidak, nasib mereka akan sama dengan Tuan dari Istana Dewi Laut dan Tuan dari Istana Dewi Laut. Ketika Uyang Kifeng melihat ini, sedikit penyesalan muncul di matanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan masuk. Dia tanpa sadar menatap Ningki. Saat ini, di dalam hatinya, hanya Ningki yang bisa menyelesaikan kesulitan mereka. Senior Setelah menunggu selama dua jam penuh, melihat Ningki masih berdiri di sana tanpa bergerak, Meng Situo akhirnya tidak tahan lagi. Semakin banyak api bermunculan di aula, dan jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan dapat menjamin bahwa mereka tidak akan tersentuh oleh api tersebut. Mungkinkah Senior pun tidak berani bergerak? Tempat ini terlalu aneh. Meski basis budidayanya tinggi, dia mungkin bukan tandingan api ini. Api macam apa ini? Ekspresi semua orang agak tidak sedap dipandang. Pada saat ini, semua api di sekitar mulai bergerak. Mata Mingdi dipenuhi ketakutan, tetapi ketika semua orang melihat dari mana api itu berasal, mereka menghela nafas lega. Karena apinya melayang menuju Ningki. Tempat ini benar-benar memiliki semangat. Ia tahu siapa yang terkuat. Tapi jika orang itu terbunuh, bukankah giliran kita? Meng Situo dan Ming disaling bertukar pandang. Jika Ningki mati, maka giliran mereka. Dengan sangat cepat, puluhan ribu api berkumpul di depan Ningki. Pada akhirnya, api ini tidak membakar Ningki menjadi abu seperti yang diharapkan. Sebaliknya, mereka terus menyatu, berubah menjadi ribuan, ribuan menjadi ratusan, dan ratusan menjadi satu. Pada akhirnya, puluhan ribu api yang mengerikan menyatu menjadi satu dan melayang di depan Ningki. Ketidakpercayaan memenuhi mata orang banyak saat melihat ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Ningki dengan lembut mengangkat tangannya, nyala api itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri dan diam-diam mendarat di tengah telapak tangan Ningki. Namun, Ningki tidak terbakar menjadi abu oleh api. Siapa? Siapa dia? 2136 Api ini. Ningki melihat api di telapak tangannya. Dia merasa sedikit hangat, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Baru saja, dia tanpa sadar mengangkat tangannya. Seolah-olah dia dipengaruhi oleh sesuatu setelah memasuki aula ini. Pada saat ini, seseorang dengan ragu-ragu mengambil langkah mundur. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada lagi nyala api yang aneh, dia segera menghela nafas lega. Dia memandang Ningki dengan ketakutan dan sedikit kekaguman. Dia mengira Ningki telah menyelesaikan krisis ini. Gemuruh. Suara keras datang dari seluruh aula. Batu-batu di tanah tenggelam, dan ketika mereka bangkit kembali, mereka berubah menjadi sembilan tempat lilin. Sembilan kandil itu sangat indah. Pola rumit diukir pada mereka. Jika dilihat lebih dekat, pola-pola tersebut sepertinya mampu menyedot jiwa seseorang, membuat seseorang merasa tercekik. Meng Situo dan Mingdi menghabiskan belasan waktu sebelum mereka sadar kembali. Mereka saling memandang dengan kaget. Sembilan kandil ini jelas merupakan apa yang Zhaolan ingin mereka temukan. Apa yang harus kita lakukan? Meng Situo diam-diam mengirimkan suaranya. Mau bagaimana lagi? Mingdi menatapnya dengan dingin. Apa lagi yang bisa mereka lakukan saat ini? Dengan kultivasi mereka, apakah mereka berani merebut sembilan kandil dari senior ini? Sayang sekali. Meng Situo menghela nafas dalam hati. Jika mereka dapat mengeluarkan sembilan batang dian ini, mereka mungkin dapat meninggalkan surga kedua dan mencapai surga ketiga atau bahkan surga keempat. Pada level mereka, meskipun mereka hampir tak terkalahkan di surga kedua, sangat sulit untuk menembus kemacetan dan mencapai alam void nether. Mereka hanya akan memiliki kesempatan jika mereka mencapai surga ketiga atau surga keempat. Jadi ini adalah api abadi. Mata Ningki berbinar saat dia melihat patung-patung di sekitarnya. Dia punya firasat samar bahwa nyala api ini disiapkan untuknya oleh patung-patung itu. Mungkin tubuh asli dari patung-patung ini telah meninggalkan sedikit perasaan ilahi di sini, sama seperti wanita di depannya. Misi akan selesai jika aku menyalakan api abadi. Apakah tempat ini akan hilang jika aku menyalakannya? Sedikit keraguan muncul di mata Ningki. Dia telah memasuki Istana Ilahi Sungai Netherworld untuk menyelesaikan misi wajib yang ditugaskan sistem kepadanya. Tapi sekarang, dia ingin tinggal di Istana Ilahi Sungai Netherworld untuk sementara waktu dan melihat apakah wanita itu meninggalkan petunjuk lagi. Istana Ilahi Sungai Netherworld sangat besar, dan pasti ada tempat lain setelah Yan Luodian. Bang! Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Para penggarap di luar aula dengan cepat berbalik untuk melihat. Sumber kebisingan sepertinya berasal dari Danau Giyok. Mungkinkah kultifator lain masuk dan kebetulan bertemu dengan 3000 minotaur dan tubuh tanpa kepala? Keributan ini, mungkinkah duta besar Zhao Lan telah masuk? Ekspresi Meng Situo sedikit berubah. Kaisar Ming tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia dengan tenang berbalik dan melihat ke atas. Tebakannya sama dengan tebakan Meng Situo Fan. Zhao Lan pasti datang untuk menimbulkan keributan besar. Jika tidak, dengan tubuh tanpa kepala dan kekuatan 3000 minotaur, kultifator biasa manapun akan dapat membunuh mereka dengan mudah. Tidak mungkin akan terjadi keributan sebesar ini. Di luar kolam Giyok. Zhao Lan berdiri di dekatnya dengan ekspresi rumit, menyaksikan dua sosok itu bertarung melawan tubuh tanpa kepala dan 3000 minotaur. Kadang-kadang, beberapa minotaur akan menemukannya, tetapi Zhao Lan akan dengan mudah membunuh mereka. Namun, sama seperti Ningki dan yang lainnya, dia tidak bisa membunuh semua minotaur. Posisi Zhao Lan tidak terlalu dekat ke depan, sehingga tidak banyak minotaur yang mendatanginya. Dia bisa menghadapinya dengan mudah. Jika ada sekitar 100 minotaur yang datang untuknya, dia mungkin harus melarikan diri bahkan dengan budidaya Void Neter tahap awal. Semua ini karena dua sosok di depannya telah menyerap sebagian besar daya tembaknya. Mereka adalah kultifator di surga ketiga seperti dia, namun kultifasi dan kekuatan tempur mereka jauh lebih tinggi daripada miliknya. Mereka berada pada tahap akhir dari dunia Void Neter. Terlebih lagi, status mereka di surga ketiga jauh lebih tinggi daripada status Zhao Lan. Mereka adalah orang-orang dari generasi yang sama dengan paman majikan dan paman majikan Zhao Lan. Sementara Zhao Lan sedang menunggu Mingdi dan yang lainnya di luar, dia tidak menyangka mereka berdua menerima berita melalui saluran yang tidak diketahui dan bergegas. Niat Zhao Lan adalah membiarkan Mingdi dan yang lainnya menanggung semua risiko sementara dia mendapatkan keuntungannya. Bagaimanapun juga, Istana Ilahi Sungai Neter bukanlah tempat yang sederhana. Bahkan dengan kekuatan Void Neter tahap awal, dia tidak terlalu yakin bahwa dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Namun, keduanya berpikir berbeda. Mengandalkan budidaya Void Neter tahap akhir, mereka bersikeras memasuki Istana Surgawi Sungai Neter sendiri untuk menjelajah. Karena itu, Zhao Lan dengan enggan mengikuti mereka masuk. Suasana hatinya yang semula bahagia menjadi gelap karena mereka berdua. Segera, dua penggarap Void Neter tahap akhir menyadari bahwa mereka tidak dapat membunuh tubuh tanpa kepala. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan meraih Zhao Lan. Mereka bertiga memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu ke Danau Giok. Ketika tubuh tanpa kepala melihat ini, ia langsung berhenti. Tiga ribu minotaur juga menjadi tenang dan menatap Zhao Lan dan yang lainnya. Jadi mereka tidak berani memasuki tempat ini, haha. Salah satu petani membawa labu di punggungnya dan kepalanya dipenuhi rambut putih berantakan. Ketika dia melihat tubuh tanpa kepala tidak bisa memasuki kolam giok, dia langsung tertawa bangga. Kultifator lainnya sedikit lebih tenang. Dia adalah seorang pria parubaya dengan aura ilmiah tentang dirinya. Para penggarap dunia bawah terlihat ganas pada awalnya, tapi orang ini agak mirip dengan manusia di benua tengah. Di dunia bawah, dia bisa dianggap sebagai pria tampan. Bibi Tuan Jiwoo, Bibi Tuan King Yun, bolehkah kita pergi? Zhao Lan memandangi tubuh tanpa kepala itu dengan rasa takut yang masih ada. Dia tidak yakin apakah tempat ini benar-benar bisa menghentikan tubuh tanpa kepala itu. Jika pihak lain menyerbu masuk, mereka akan mati kelelahan. Eh, sepertinya ini adalah taman buah roh. Mengapa buahnya hilang? Bahkan tanahnya pun terbalik. Murid keponakan Zhao Lan, kamu benar-benar berkepala dingin. Bagaimana Anda bisa membiarkan semut-semut itu memasuki tempat ini? Bagaimana jika mereka merusak buah roh? Bibi Tuan Jiwoo melihat sekeliling. Ketika dia melihat kolam giok sepertinya telah digeledah oleh sekelompok perampok, dia langsung merasa tidak senang. Baiklah, kakak senior Jiwoo, itu hanya buah roh. Rumor mengatakan bahwa istana ilahi Sungai Neterward memiliki api abadi. Itulah tujuan kita kali ini. Mari kita tinggalkan tempat ini sebelum para penggarap tiga langit tengah tiba. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan api abadi. King Yun berkata dengan tenang. Marsial Paman Jiwoo mendengus dingin dan menganggup dengan enggan. Namun, dia masih menatap Zhao Lan dengan tidak senang. Faktanya, dia sudah tidak senang karena Zhao Lan tiba di sini tanpa memberi tahu mereka. Jika bukan karena Tuan Zhao Lan adalah kakak mudanya, dia akan membunuhnya dengan tamparan jika itu orang lain. Suaranya menghilang. Meng Situo dan Ming disaling bertukar pandang. Hanya ada dua kemungkinan. Entah Zhao Lan telah mati di tangan tubuh tanpa kepala, atau Zhao Lan telah memasuki kolam giok, dan tubuh tanpa kepala serta monster lainnya tidak berani menyerang. Ningki mengalihkan pandangannya dari Danau Giok. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia berjalan menuju sembilan tempat lilin. Saat nyala api di tangannya mendekati kandil pertama, otomatis terpisah dan menyala. Saat ini, pola merah terang muncul di bawah kandil. Pola ini menyebar menuju Ken Lestik kedua. Di saat yang sama, suasana di Aula Utama menjadi berbeda karena kandil pertama dinyalakan. Adapun apa sebenarnya perbedaannya, Meng Si, Tuo Fan, dan yang lainnya tidak tahu untuk saat ini. Mengapa dia menyalakan kandil? Apakah ada makna khusus di baliknya? Utusan Zhao Lan menginginkan kandil itu. Kalau menyala atau tidak, tidak masalahkan. Meng Situo memandang Mingdi dan mengirimkan suaranya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak diberitahukan oleh utusan Zhao Lan kepada kita. Ekspresi Mingdi serius. Meng Situo merasa itu masuk akal. Zhao Lan berkata bahwa selama mereka membawa sembilan kandil itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki surga ketiga atau bahkan surga keempat. Mereka pasti akan mendapat manfaat lebih banyak. Adapun untuk apa tempat lilin itu, Zhao Lan tidak mau memberi tahu mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka yakini adalah sembilan kandil ini bukanlah barang biasa. Di luar aula, semua penggarap menatap kaget. Saat Mingdi menyalakan kandil pertama, seluruh aula memancarkan cahaya kemasan samar. Cahaya kemasannya tidak menyilaukan, tetapi membuat seseorang merasa seolah-olah sedang menghadapi makhluk ilahi. Perasaan yang tak terlukiskan. Beberapa petani tanpa sadar sudah berlutut di tanah. Mereka bahkan tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Ekspresi mereka menjadi sangat serius. Pada saat itu, paman Tuan Jiu, King Yun, dan Zhao Lan juga melihat Yan Luo Dian bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka segera bergegas ke depan aula secepat mungkin. Yan Luo Paman Tuan Jiu dan King Yun saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Setelah terkejut, mereka sangat gembira. Yan Luo Dian legendaris yang menegakkan hukum atas nama surga. Sebenarnya di Istana Stix, Zhao Lan tercengang. Dia segera sadar dan mencari keberadaan Meng Si, Tuofan, dan Mingdi. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Kamu, kemarilah. Di mana Tuanmu? Zhao Lan memberi isyarat kepada salah satu bawahan Kaisar Hades. Utusan, Kaisar Hades telah memasuki aula besar. Kata mendiang pakar Netter Passage dengan hormat. Ini adalah utusan dari alam tinggi, eksistensi Void Netter. Dia tidak berani bersikap kasar sedikitpun. Utusan, ketiganya adalah utusan tinggi. Para penggarap di sekitarnya semua memandang Zhao Lan dan dua lainnya dengan kaget. Biasanya, sangat jarang melihat kultifator dari alam atas, tapi kali ini, ada tiga orang. Ini sangat mengejutkan mereka. Dia sudah memasuki aula utama. Brengsek! Bibi Tuan Ji Woo dan King Yun segera bereaksi. Mereka berubah menjadi sambaran petir dan melaju ke aula utama. Namun, saat mereka sampai di pintu, cahaya kemasan keluar dari Yan Luodian dan menyerang mereka. Keduanya menjerit kesakitan dan terbang mundur, mendarat dengan keras di samping kaki Zhao Lan. Paman bela diri, Paman bela diri, apakah kamu baik-baik saja? Zhao Lan sedikit terkejut. Dia segera maju untuk memeriksa luka mereka. Dia hanya menghela nafas lega ketika menyadari bahwa mereka masih bisa bernafas. Jika mereka berdua mati di sini hari ini, dia mungkin tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri ketika dia kembali ke alam tinggi. Para pembudidaya di sekitarnya sangat terkejut. Utusan dari alam tinggi setidaknya berada di alam Void Netter, bukan? Makhluk seperti itu bahkan tidak bisa memasuki aula besar ini. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Perlu diperhatikan bahwa ketika Mingdi dan yang lainnya masuk lebih awal, tidak ada fenomena seperti itu di aula besar. Kami baik-baik saja. Bibi Tuan Jiwoo dan King Yun merangkak dari tanah. Mereka tampak kaget dan tidak yakin. Keduanya berlari ke pintu masuk aula besar lagi. Kali ini, mereka tidak masuk dengan mudah. Sebaliknya, mereka menatap pemandangan di dalam aula besar dengan penuh perhatian. Pada saat ini, Ningki baru saja akan menyalakan kandil kedua. Sembilan kandil, itulah api abadi. Ekspresi Bibi Tuan Jiwoo dan King Yun sangat jelek. Ketika Zhao Lan melihat ini, dia juga berjalan ke pintu masuk aula besar. Ekspresinya menjadi sangat suram, sama seperti Paman Beladiri dan King Yun. Berhenti. Melihat Ningki hendak menyalakan kandil kedua, Bibi Tuan Jiwoo segera berteriak. Semua penggarap di aula besar memandang ke arahnya. Ketika Mengsi, Tuofan, dan Mingdi melihat Zhao Lan, ekspresi mereka berubah. Mereka melirik Bibi Tuan Jiwoo dan King Yun, merasa sangat terkejut. Aura keduanya jauh lebih kuat daripada Aura Zhao Lan. Mengapa alam tinggi menurunkan orang lagi? Saya utusan dari alam tinggi. Nak, jangan bergerak. Cepat keluar. Bibi Tuan Jiwoo menunjuk ke arah Ningki dan berkata. King Yun tampak sedikit gugup juga. Dia menatap api di tangan Ningki dengan penuh perhatian. Jika sembilan tempat lilin dinyalakan oleh pemuda ini, mereka akan kehilangan kesempatan besar ini. Mereka berdua telah menunggu selama bertahun-tahun. Jarang sekali bagi mereka untuk memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan peluang seperti ini yang bahkan mungkin tidak dimiliki oleh para penggarap di surga ketiga atas. Bagaimana mereka tega melewatkannya? Mengsi, Tuofan, tunggu apa lagi? Tekan dia. Zhao Lan berteriak dengan marah. Mereka tahu bahwa itu adalah perintahnya, tetapi mereka berdua tidak melakukan apapun setelah melihat kandil. Hal ini membuatnya sangat marah. Jika mereka berdua lebih gesit, dia mungkin sudah mendapatkan sembilan kandil sebelum bibi guru dan paman guru tiba. Hingga saat ini, Zhao Lan selalu berpikir bahwa kunci untuk mendapatkan api abadi adalah tempat lilinnya. Dia tidak tahu bahwa sembilan kandil itu hanyalah sebuah medium. Menekan dia. Mengsi, Tuofan, dan Ming disaling berpandangan. Lalu, mereka tersenyum pahit. Saat mereka hendak menjelaskan, mereka melihat Ningki telah menyalakan kandil kedua. Pola merah di bagian bawah kenlestik pertama langsung terhubung dengan kenlestik kedua. Kemudian, secara bertahap menyebar menuju kandil ketiga. Di saat yang sama, cahaya kemasan di aula besar menjadi lebih terang. Ketika bibi Tuan Ji-woo dan King Yun melihat ini, mata mereka membelalak, dan jantung mereka bergetar. Nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Cepat keluar! Melihat Ningki sedang berjalan menuju kandil ketiga, bibi Tuan Ji-woo berteriak. Kemarahan di dalam hatinya membara begitu dahsyat hingga hampir terlihat. Ningki menghentikan langkahnya. Ketika mereka berdua melihat ini, mereka mengira Ningki takut. Pada akhirnya, Ningki memandang mereka dan tersenyum tipis. Jika kamu mampu, masuklah. Masuk! Aula besar ini jelas dilindungi oleh beberapa formasi susunan. Bagaimana mereka bisa masuk? Seolah marah dengan kata-kata arogan Ningki, bibi Tuan Ji-woo tertegun sejenak. Lalu, dia meninju Ningki. Ledakan! 2138! Kakak senior! King Yun menatap dingin ke arah Ningki dan membuat keputusan di dalam hatinya. Selama masih ada kesempatan, dia akan membuat pria ini berharap dia mati. Lalu, dia menghampiri tubuh bibi Tuan Ji-woo dan memeriksanya. Dia melihat dia masih bernapas, tapi dia terluka parah. Segera, dia memberinya ramuan penyembuhan. Uhuk-uhuk! Bibi Tuan Ji-woo-ji-woo terbatuk-batuk dan akhirnya bisa bernapas kembali. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihat ini, mereka memandang Yan Luodian dengan ketakutan. Bahkan para penggarap dari alam atas dipukuli dengan sangat parah. Mereka tidak dapat membayangkan jika mereka berada di posisi Yan Luodian. Apakah mereka akan langsung dibunuh? Kakak senior, ini istana Yama. Kamu harus tenang. Formasi acak apapun bukanlah sesuatu yang bisa kita pertahankan. King Yun berbisik. Tenang, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Dia hampir selesai menyalakan api abadi. Selama kesembilan kandil menyala, warisan istana ilahi Sungai Neterward akan jatuh ke tangannya. Bagaimana aku bisa tenang? Turun, ini adalah warisan istana ilahi Sungai Neter. Dengan warisan ini, Anda dan saya tidak perlu khawatir tidak menjadi maha kuasa di masa depan. Bibi Tuan Ji-woo tampak bersemangat. Zaolan, yang berdiri di pintu masuk Aulai Yan Luodian, menatap Ningki. Namun, dia mendengar semua yang dikatakan paman Tuan Ji-woo. Jantungnya berdarah, sama seperti Zaolan. Ningki sudah menyalakan kandil ketiga. Melihat bahwa kesempatan ini akan diambil oleh orang rendahan dari domain bawah, Zaolan dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah memasuki istana ilahi Sungai Neterward sejak awal. Orang yang menyalakan kandil sekarang pasti dia. Kakak senior, kita semua memahami logika ini. Namun, kita tidak bisa masuk sekarang. Memaksa masuk tidak akan berhasil. King Yun menghela nafas. Blue Cloud, kamu biasanya penuh trik. Bahkan keberadaan void neter yang sempurna pun tertipu olehmu. Sebaiknya kamu memikirkan cara untuk menghentikan bocah nakal itu menyalakan api abadi. Paman Tuan Ji-woo meraih lengan King Yun dan berkata dengan tegas. King Yun mengerutkan kening dan kemudian mengangguk. Dia berjalan ke pintu Yan Luo Dian dan berkata dengan keras kepada Ningki, Adik, tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan ada hubungannya dengan hidupmu? Jika Anda tidak berhenti sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, dan Anda semua juga. Begitu dia menyalakan kesembilan kandil, dia akan melepaskan keberadaan tertentu yang tertekan di sini. Keberadaan itu adalah iblis kuno. Setelah dirilis, tidak ada dari Anda yang bisa hidup. Iblis kuno. Lu Zhong, Gu Ihai, dan yang lainnya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka memikirkan tentang ekspresi cemas bibituan Ji-woo barusan, dan kemudian berpikir tentang bagaimana olayama legendaris yang menegakkan hukum atas nama surga. Mereka mempercayai kata-kata King Yun 60 hingga 70 persen. Namun, hentikan Ningki. Lelucon yang luar biasa. Siapa yang bisa menghentikan Ningki di sini? Siapa yang berani menyerang Ningki? Rencana King Yun sangat sederhana. Dia ingin para penggarap di dalam olah besar bergabung untuk menekan Ningki. Namun, rencananya salah. Dia tidak tahu bahwa posisi Ningki di hati mereka sama dengan mereka bertiga. Mereka juga diperlakukan sebagai kultifator yang berasal dari alam atas. Meng Si Tuofan, apakah kalian berdua mendengarnya? Jika dia menyalakan kesembilan kandil, kalian semua akan mati. Zaolan berteriak dengan tegas. Utusan, kami bukan tandingannya. Keduanya akhirnya mengirimkan transmisi suara dan tersenyum pahit. Tidak ada tandingannya. Zaolan tercengang. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Jika keduanya bergabung, mereka tidak akan terkalahkan di dunia ini. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengalahkan pemuda ini? Kenapa kalian semua linglung? Apakah kamu bahkan tidak mau mendengarkan utusan? Cepat dan tekan anak ini. Jika tidak, Anda tidak akan bisa lepas dari kesalahan jika dia menyebabkan bencana besar. Bibi Tuan Jiu berjalan ke sisi King Yun dan berteriak keras dengan mata terbuka lebar. Tatapannya tertuju pada Ningki. Jika tatapan mata bisa membunuh, Ningki pasti sudah hancur berkeping-keping oleh tatapan Bibi Tuan Jiu. Utusan, senior ini juga seorang kultifator dari alam atas. Luzong dan Guihai tertawa getir dan berkata. Dia adalah seorang kultifator dari alam atas. Bibi Tuan Jiu dan Guihai sedikit terkejut. Mata mereka menunjukkan sedikit rasa tidak percaya. Jalan dari surga ketiga ke surga kedua dikontrol dengan kuat oleh sekte mereka. Bagaimana mungkin seorang kultifator dari alam atas turun ke surga kedua tanpa sepatah katapun? Kecuali orang ini berasal dari surga ketiga tengah, dia tidak perlu meminjam jalan dari sekte mereka. Namun, aura Ningki tidak hanya tidak kuat, tetapi juga sangat lemah. Oleh karena itu, mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Ningki akan datang dari surga keempat atau kelima. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Luzong dan Guihai, keduanya memandang Ningki dengan kaget. Mustahil, bagaimana anak ini bisa menjadi seorang kultifator dari alam atas? Bibi Tuan Jiu menggelengkan kepalanya, jelas tidak percaya. Namun, King Yun menghentikannya untuk berbicara. Sebaliknya, dia memandang Ningki dan berkata dengan tulus, Tuan, tolong dengarkan saya. Memang ada iblis kuno di Istana Ilahi Sungai Neterward. Jika Anda menyalakan sembilan kandil ini, Anda mungkin mengaktifkan mantra pembatas di tempat ini dan mengizinkan iblis kuno untuk melarikan diri. Ketika itu terjadi, bukan hanya kamu, tapi bahkan kami pun tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apakah kamu pikir aku bodoh? Ini jelas merupakan api abadi. Apa hubungannya dengan mantra pembatas? Ningki akhirnya tidak tahan lagi. Dia berjalan ke pintu masuk aula dan memandang King Yun dan Bibi Tuan Jiu dengan aneh. Kamu tahu tentang api abadi? King Yun memandang Ningki dengan kaget. Jika aku tidak mengetahuinya, apakah aku akan berada di sini? Pertama datang pertama dilayani. Saya lebih cepat dari Anda, tetapi Anda hanya berdiri di luar dan menonton dengan tenang. Sekarang, Anda mengancam saya dan berbohong pada saat yang bersamaan. Apa ini? Ningki mengerutkan kening. Dengan itu, dia mengabaikan mereka bertiga dan menyalakan sisa kandil di depan mereka. King Yun dan Bibi Tuan Jiu merasa hati mereka seperti ditusuk pisau. Mereka menyaksikan tanpa daya saat daging gemuk yang hendak masuk ke mulut mereka direnggut oleh orang lain. Meskipun Zhao Lan sangat marah, dia tidak merasa seburuk itu. Bagaimanapun, kedua Bibi Tuan Jiu dan Bibi Tuan Jiu ada di sini hari ini. Warisan Istana Ilahi Sungai Neterward bukan milik mereka. Segera, kandil ke-9 juga dinyalakan oleh Ningki. Pola merah di bagian bawah kandil terhubung sepenuhnya dan bersinar terang. Itu seperti formasi susunan khusus. Saat berikutnya, cahaya kemasan di atas Yan Luodian menjadi sangat menyelaukan. Para penggarap di luar tidak bisa membuka mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mundur ribuan kaki sebelum merasa lebih baik. Di mata mereka, Yan Luodian tampak seperti matahari yang sangat besar. Di Yan Luodian, setelah sembilan kandil dinyalakan oleh api abadi, patung dewa di sekitarnya akhirnya bergerak. Sosok-sosok terbang keluar dari patung dewa dan mendarat di aula. Dalam sekejap, aula menjadi ramai dengan aktivitas. Mingdi dan yang lainnya tersentak. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka buru-buru bersembunyi di sudut aula. Namun, mereka menyadari bahwa angka-angka tersebut tidak nyata melainkan ilusi. Pangeran Ming ketiga, yang sedang menatap patung dewa itu, juga gemetar. Dia melihat sesosok tubuh terbang keluar dari patung dewa di depannya dan mendarat di sampingnya. Neter senake yang melingkari sosok ini mendesis dan menatapnya dengan dingin. Ra, leluhur. 2139 Bayangan yang muncul di depan Pangeran Ming ketiga meliriknya dengan acuh-ta'acuh sebelum berjalan menuju ke arah Ningki. Patung-patung lainnya juga terbang satu demi satu. Patung-patung ini mungkin mempunyai status tertinggi di sini. Ketika bayangan lain melihat mereka, mereka semua pindah ke samping tanpa persetujuan sebelumnya. Pangeran ketiga bergegas menyusul, matanya mengikuti ular itu. Dia ingin berkomunikasi dengannya, tetapi ular itu sepertinya tidak menyadari bahwa Pangeran ketiga memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Ia tidak terlalu memperhatikan Pangeran ketiga. Jangan bilang, mereka pernah menjadi ahli dari Yan Luodian. Keadaan macam apa ini? Bukankah kita para penggarap Neterwer tidak memiliki jiwa dewa setelah kita mati? Mungkin, inilah perbedaan antara kita dan Yang Maha Kuasa. Para penggarap di aula berdiri di sudut dan memandangi sosok di depan mereka dengan kagum. Ketika tatapan mereka tertuju pada Ningki, secercah rasa hormat muncul di mata mereka. Pada saat itu, ketika mereka memikirkan tentang tindakan wanita di danau, bagaimana mungkin mereka tidak menebak bahwa Ningki sangat terhubung dengan tempat ini. Kalau tidak, mengapa api yang bisa dengan mudah membakar Master Aula sampai mati tidak menimbulkan ancaman baginya? Dia bahkan bisa menggunakannya untuk menyalakan sembilan tempat lilin. Sosok ilusi yang keluar dari patung dewa ini jelas karena setelah sembilan kandil menyala, semacam susunan terpicu, yang memungkinkan mereka muncul. Di luar Aula Utama, ekspresi bibituan Jiu, King Yun, dan Zhao Lan sangat jelek. Mereka menatap lekat-lekat pemandangan di Aula Utama, merasa marah dan geram. Peluang besar telah direnggut tepat di depan mata mereka. Tidak mungkin mereka bisa menunggu kesempatan seperti itu lagi di masa hidup ini. Kakak senior, ada catatan yang mengatakan bahwa para penggarap Yan Luodian berbeda dari kita para penggarap dunia bawah. Setelah mereka mati, mereka juga dapat memasuki siklus reinkarnasi dan tidak menghilang di dunia ini. Mungkinkah orang-orang ini adalah jiwa ditinggalkan oleh para penggarap perkasa Yan Luodian? King Yun memandang bibituan Jiu dan mengirimkan transmisi suara. Meskipun kakak magang seniornya agak pemarah, dia telah hidup berkali-kali lebih lama daripada gabungan dia dan Zhao Lan. Dia tahu banyak rahasia. Itu mungkin. Paman Tuan Jiu menganggup dengan ekspresi dingin. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Ning Ki. Jika dia bisa memasuki Aula ini, dia akan menggunakan teknik terkuatnya dan membunuhnya. Dian Luodian Nyala api di telapak tangan Ning Ki tiba-tiba melebur ke dalam tubuhnya, mengikuti meridiannya, dan hampir dalam sekejap mata, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Segera setelah itu, api menyuluki abadi dan ki iblis di tubuhnya. Gelombang panas yang mengerikan memancar dari tubuh Ning Ki. Meskipun Mingdi dan yang lainnya berada beberapa ratus kaki dari Ning Ki di sudut Aula, mereka masih terkena gelombang panas. Mereka buru-buru mengaktifkan neter Ki di tubuh mereka untuk melindungi diri dari gelombang panas. Ekspresinya menjadi semakin terkejut. Sembilan bola api lemah muncul di belakang Ning Ki dan membentuk bentuk khusus. Melihat ini, sosok-sosok di Aula setengah berlutut di tanah dengan Ning Ki di tengahnya. Adegan itu serius, dan ada jejak niat membunuh. Adegan ini membuat semua orang di dalam dan di luar Aula terdiam. Para ahli kuno ini, yang diduga berasal dari Yan Luodian, sebenarnya berlutut di depan pria ini. Apakah mereka berlutut di hadapan api abadi atau di hadapan pria ini? Pertanyaan ini muncul di benak paman Tuan Ji U dan dua orang lainnya. Cara mereka memandang Ning Ki juga sedikit berubah. Setelah beberapa detik, sembilan bola api di belakang Ning Ki tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah leher Ning Ki. Sebuah gambar yang dibentuk oleh sembilan bola api yang terkondensasi di leher Ning Ki. Itu tampak seperti Tato, Ning Ki tanpa sadar menyentuh lehernya. Ki abadi dan Ki iblis di tubuhnya yang telah dinyalakan perlahan-lahan menjadi tenang. Ning Ki menggunakan kehendak ilahi untuk memindai tubuhnya. Nampaknya selain Tato, tidak ada perubahan lain pada tubuhnya. Tingkat budidayanya tidak meningkat karena dia telah menyalakan api abadi. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah menyelesaikan misinya. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh hadiah misi, satu juta kristal pembunuh naga. Ding, tempat ini akan tenggelam. Tuan Rumah, silakan pergi secepatnya. Notifikasi sistem berbunyi. Ning Ki sedikit terkejut. Pada saat itu, sosok dengan netersnake di sekelilingnya tiba-tiba berbicara. Tuanku, kami telah terperangkap di sini selama puluhan ribu tahun. Kami akan bereinkarnasi lagi. Kami berharap kami memiliki kesempatan untuk mengikuti Anda dan menaklukkan surga di masa depan. Taklukkan surga. Sosok-sosok di aula tiba-tiba meraung. Suara mereka bergema di langit dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ming Di dan yang lainnya, yang berdiri di sudut aula, merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Tubuh mereka menggigil. Tuanku, taklukkan surga. Ekspresi Ning Ki berubah. Saat dia hendak menanyakan sesuatu, suara gemuruh keras datang dari sekelilingnya. Pada saat yang sama, langit dan bumi berguncang, seolah-olah tempat itu akan runtuh. Sosok dengan netersnake di sekelilingnya dan sosok lain yang keluar dari patung berdiri satu per satu dan menatap ke langit. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan melonjak ke langit, menghilang dari pandangan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Cepat, lari. Aku khawatir tempat ini akan tenggelam. Para penggarap di luar aula terkejut. Mereka melihat sekeliling dengan bingung. Mereka yang bereaksi cepat telah melarikan diri ke arah Jade Pool. Tempat ini akan tenggelam. Ekspresi Ningki menjadi sangat serius. Dia melihat ke aula kosong, di mana tidak ada satupun sosok yang terlihat. Pada saat berikutnya, Ningki mempertahankan pangeran Ming Ketiga dan Wuyang Kifeng di domain penciptaannya. Kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir dan melesat keluar dari Yan Luodian. Ketika Mingdi dan yang lainnya melihat ini, mereka pun melarikan diri dari Yan Luodian. Sungai Netherworld adalah tempat yang misterius dan berbahaya. Jika mereka mengikuti aula ini ke Sungai Netherworld, pada dasarnya itu adalah hukuman mati. Bibi Tuan Ji Woo dan King Yun juga tampak serius. Namun, mereka masih sedikit enggan meninggalkan tempat ini begitu saja. Pada saat itu, Ningki kebetulan melewati mereka bertiga. Mereka bertiga saling memandang dan akhirnya memilih untuk menahannya dan tidak menyerang. Bukan karena mereka tidak ingin menyerang, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Mereka bertiga telah mendengar semua yang dikatakan sosok itu tadi. Bahkan seorang maha kuasa kuno seperti ini telah menyebut anak ini sebagai Tuhan. Itu saja sudah cukup untuk membuat mereka takut. Sebelum memastikan tingkat kultifasi Ningki yang sebenarnya, mereka bertiga pasti tidak berani menyerangnya. Tubuh tanpa kepala di luar jadepul dan 3.000 minotaur telah menghilang tanpa jejak. Jadi, ketika para penggarap mundur, semuanya sangat lancar. Kecepatan Ningki adalah yang tercepat. Dia menggunakan kedipan 90.000 km dan tidak butuh waktu lama untuk melarikan diri dari Istana Ilahi Sungai Netherworld. Pada saat itu, Istana Ilahi Sungai Netherworld sudah miring. Ketika sebagian besar kultifator melarikan diri, Istana Ilahi Sungai Netherworld benar-benar runtuh dan tenggelam ke dalam Sungai Netherworld. Para penggarap yang tidak memasuki Istana Ilahi Sungai Netherworld terkejut, sementara para penggarap yang berhasil melarikan diri dipenuhi dengan rasa takut yang masih ada. Di mana dia? 2.140. Dia sudah pergi. King Yun berkata dengan tenang. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi seperti ini. Keponakan bela diri Zhao Lan, carikan orang ini untukku. Paman Tuan Ji Wu berteriak dengan marah. Wajah Zhao Lan menjadi pucat pasi. Memintanya untuk menemukan Ningki. Apa yang kamu tunggu? Bibi Tuan Ji Wu membelalakkan matanya. Zhao Lan hanya bisa melihat King Yun. King Yun berbicara dengan tenang, Pergilah, dengarkan paman gurumu. Temukan orang itu dan tanyakan padanya dengan jelas. Dengan begitu, jika utusan alam atas turun, kita akan mendapat penjelasannya. Paman Senior King Yun, dengan identitas orang itu. Bukankah aku akan mendekati kematian jika aku pergi? Zhao Lan berbisik. Ketika Mingdi dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Setiap kali mereka melihat Zhao Lan, dia selalu bertingkah angkuh dan perkasa. Tapi sekarang, dia bersikap sangat patuh di depan kedua paman majikannya. Belum tentu. Saat orang itu meninggalkan Yan Luodian, bukankah dia tidak membunuh kita? Mungkin dia tidak bisa membunuh kita sama sekali. King Yun terkekeh. Lalu kenapa kamu tidak mencarinya sendiri? Zhao Lan menahan keinginan untuk mengatakan ini dengan lantang. Melihat betapa tekadnya mereka berdua, dia hanya bisa memilih arah acak untuk pergi dan terbang ke langit. Sedangkan untuk mencari Ningki, siapapun yang ingin mencarinya boleh melakukannya. Api abadi telah diperoleh pihak lain, jadi apa gunanya mencarinya? Setelah Zhao Lan pergi, King Yun dan bibituan Jiu memandang Meng Si dan Tuofan. Serahkan buah spiritual di Danau Jasper. Hal-hal ini bukan untuk dinikmati oleh kalian para kultifator surga kedua. King Yun berkata dengan tenang. Ekspresi Luzong, Gui Hai, dan teman-temannya sedikit berubah saat rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Utusan dari alam yang lebih tinggi begitu tidak tahu malu hingga langsung meminta keuntungan mereka dari Istana Ilahi Sungai Neter. Bagaimanapun, mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk ini. Senior, kami berdua tidak mengambil satupun buah spiritual di Danau Giok. Mereka semua ada bersama mereka. Meng Si Tuo menunjuk ke arah Luzong, Gui Hai, dan teman-temannya. Ketika King Yun melihat ini, pandangannya tertuju pada Luzong dan Gui Hai. Senior, ini adalah buah spiritual yang saya temukan di Danau Giok. Semuanya ada di sini. Luzong dan Gui Hai menghela nafas dalam hati. Pihak lainnya adalah utusan dari alam atas, sebuah eksistensi dunia bawah kekosongan. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka hanya dengan menjentikkan jarinya. Jika mereka tidak menyerahkan buah roh hari ini, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Dengan Luzong dan Gui Hai memimpin, Master Sekter Roh Kegelapan dan yang lainnya dengan enggan menyerahkan buah roh yang mereka peroleh kali ini. Namun, beberapa dari mereka diam-diam menyembunyikan beberapa. Akibatnya, mereka ditemukan oleh Paman Tuan Jiwoo dan dibunuh di tempat. Adegan ini membuat semua penggarap Neterward merasakan rasa dingin di hati mereka. Mereka adalah eksistensi Neterpasage yang agung, namun mereka dibunuh begitu saja. Apakah ini cara utusan dari alam tinggi memperlakukan mereka? Sial, aku harus masuk surga ketiga dalam hidup ini. Kalau tidak, jika hal seperti ini terjadi beberapa kali lagi, bahkan aku akan dibunuh oleh mereka jika aku tidak sengaja menyinggung perasaan mereka. Meng Situo bersumpah dalam hatinya. Buah roh di Danau Giok memiliki kualitas yang sangat tinggi. Paling tidak, jarang sekali melihat mereka di surga ketiga. Dengan kumpulan buah roh dan ramuan roh ini, suasana hati Paman Tuan Jiwoo langsung menjadi jauh lebih baik. Itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Keduanya saling memandang dan pergi. Setelah mereka berdua pergi, suasana masih sedikit mencekam. Setelah beberapa lama, Master Sekte Roh Kegelapan mengutup dengan suara rendah, utusan dari alam tinggi benar-benar memperlakukan kami seperti babi dan anjing. Itu benar. Kami memperoleh buah roh dengan kekuatan kami sendiri dan pertemuan yang tidak disengaja. Hak apa yang mereka miliki untuk membawanya pergi begitu saja. Master Sekte Pedang Darah hanya menyembunyikan satu dan dibunuh begitu saja. Budidaya pahit selama ratusan ribu tahun sia-sia. Seketika, masa menjadi gelisah. Meng Situo dan Ming disaling memandang dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka pergi bersama bawahannya. Mereka membutuhkan waktu lama untuk mencerna pertemuan ini. Omong-omong, kerugian mereka lebih parah dibandingkan yang lain. Mereka telah membawa sepuluh ribu bawahan, tetapi empat hingga lima ribu di antaranya tewas. Hanya setengah dari mereka yang tersisa, dan mereka belum memperoleh apapun. Semuanya, lupakan saja, hati-hati dengan penyadap. Lu Zonggu Ihai menghela nafas dan membujuk. Master Sekte Roh Kegelapan dan yang lainnya segera menutup mulut mereka. Setelah melampiaskan amarahnya, mereka sedikit takut. Jika King Yun dan Ming dimendengar apa yang baru saja mereka katakan, mereka mungkin akan mati dengan menyedihkan. Tidak butuh waktu lama bagi para penggarap di sini untuk bubar. Selain para penggarap Neterward yang datang ke sini untuk mencari nafkah, sebagian besar penggarap yang berkumpul di sini untuk Istana Ilahi Sungai Dunia Bawah telah pergi. Masih ada beberapa yang tidak mau menyerah. Mereka merasa bahwa setelah Istana Ilahi Sungai Dunia Bawah tenggelam, mungkin ada beberapa benda yang jatuh ke Sungai Dunia Bawah. Mereka memutuskan untuk tinggal sebentar untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang bagi diri mereka sendiri. Ini termasuk master sekte dari sekte roh kegelapan dan para ahli Neterpasage lainnya. Sekitar dua hari kemudian, celah spasial tiba-tiba muncul di langit di atas sungai Styx, dan sesosok tubuh keluar dari sana. Itu adalah seorang kultifator muda yang tampak berusia dua puluhan. Dia mengenakan jubah putih polos dan membawa pedang panjang di punggungnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak tidak terkendali dan tidak terkendali. Penampilannya tidak menarik perhatian para penggarap Neterward. Bahkan jika beberapa penggarap terbang melewatinya, sepertinya mereka tidak melihatnya. Istana Ilahi Sungai Dunia Bawah telah muncul kembali, dan api abadi telah dinyalakan. Siapa yang dapat menyalakan api abadi? Mungkinkah itu sisa-sisa dari orang-orang yang kukalahkan? Sudah bertahun-tahun. Apakah penyu-penyu ini akhirnya tidak sanggup menanggungnya? Haha, bukankah kekuatan sebesar milikmu pada akhirnya berubah menjadi abu? Beberapa orang terkuat telah mati atau melarikan diri. Sekarang, mereka masih ingin membuat badai. Mimpi yang bodoh. Pria muda itu bergumam pada dirinya sendiri ketika sedikit ejekan muncul di matanya. Kemudian, perasaan Ilahi yang samar menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Dalam sekejap, kesadaran Ilahi miliknya telah mencapai setiap sudut lapisan surgawi kedua dunia bawah. Oh, sejak kapan dunia ini memiliki murid sekte luar? Oh, tunggu, dia bahkan bukan murid sekte luar. Dia hanya dipilih secara kebetulan oleh keluarganya. Menarik. Mata pemuda itu berbinar. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang di tempat. Apakah aku benar-benar memiliki kehidupan lampau? Saat Ningki berjalan di tepi sungai Styx, matanya menunjukkan sedikit kontemplasi. Terlepas dari apakah itu wanita atau sosok ilusi, meskipun mereka berbicara dengannya, Ningki sangat yakin bahwa mereka telah salah mengira dia sebagai orang lain. Orang ini bisa jadi adalah inkarnasinya sebelumnya. Jika itu masalahnya, maka identitasnya dalam inkarnasi sebelumnya pasti luar biasa, dan dia pasti mengalami kekalahan yang sangat tragis. Tiba-tiba, langkah Ningki terhenti. Dia melihat ke depan dan melihat seorang kultifator berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya tidak jauh. Kultifator itu berdiri tepat di depan Ningki, menghalangi jalannya. Ningki yakin bahwa tidak ada seorang pun di tempat di mana kultifator itu berdiri sekarang. Sungai Styx ini sudah ada sejak lama. Saya ingat guru saya pernah membawa saya ke sini ketika saya masih muda. Kultifator tiba-tiba berbicara dengan nada khawatir. Apakah kamu bicara denganku?